Meski cuaca masih ekstrim, sejumlah nelayan di Bandar Lampung tetap nekat melaut. Ini karena menangkap ikan adalah mata pencaharian utama mereka. Intensitas melaut para nelayan berkurang dan tidak sesering saat cuaca normal. Selama laut dilanda cuaca ekstrim seperti angin kencang dan gelombang tinggi, hasil tangkapan ikan para nelayan berkurang drastis. Mereka tak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan kecuali tetap harus melaut. Meski ada yang masih melaut, ada juga sejumlah nelayan yang hanya menyandarkan kapalnya di Dermaga. Selain karena khawatir melaut saat cuaca ekstrim, mereka juga kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM yang harganya naik dan juga langka. Sejumlah nelayan bersikukuh akan terus melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selama cuaca ekstrim, para nelayan melaut tidak terlalu ke tengah. Mereka juga tetap khawatir celaka karena ombak laut tinggi. Untuk mendukung pekerjaannya, pemerintah diminta tidak mempersulit mereka mendapatkan BBM. Jifri Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Damkar Tulang Bawang mengevakuasi sebuah sarang lebah berukuran cukup besar di atap rumah Andi Setiawan di Desa Penawarjo, Kecemetan Bajar Margo, Sabtu malam. Evakuasi sarang lebah jenis Vespa itu berlangsung dramatis. Petugas Damkar naik ke atap dan mengambil sarang tawon melalui celah sempit dengan pakaian pengamanan. Evakuasi sukses dan sarang lebah itu dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian dipindahkan ke hutan terdekat. Tidak ada petugas dan warga yang tersengat lebah. Evakuasi sarang lebah yang sudah ada sejak satu tahun lalu ini dikhawatirkan melukai pemilik rumah dan warga. Ini tawon sekitar sudah ada satu tahun. Sudah lama. Bahaya enggak sih mas dengan adanya tawon di rumah sampai ini? Menurut saya sih ini bahaya karena kan di dinguan sini banyak anak kecil. Takutnya nantikan tawonnya itu menyebar, menyengat anak-anak kecil kan. Bahwa dia datang ke pos Damkar Duni 2 mengatakan bahwa adanya sarang tawon di rumah masyarakat. Sehingga kami sore melanjutkan survei ke rumah masyarakat. Setelah kami survei, malamnya kami melanjutkan eksekusi tawon. Alhamdulillah eksekusi berjalan dengan langkar. Selain kebakaran, warga juga diminta tidak sungkan menghubungi personel Damkar yang siap 24 jam. Jika membutuhkan pertolongan darurat seperti bencana alam, kecelakaan hingga urusan ancaman serangan satwa. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Petani Desa Pagar Dalam, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pasisir Barat, sedang gencar mengembangkan tanaman pinang pandan wagi. Selain lebih mudah perawatannya, karena lebih tahan cuaca ekstrim dan hama, tanaman ini juga menjanjikan penghasilan yang lebih besar. Salah satunya adalah Agus. Ia menanam sekitar 5.000 batang di kebunnya yang berada di laring bukit. Waktu dari tanam sampai panen pertama, sekitar 3 tahun. Dari 2.000 batang bisa menghasilkan 1 ton buah pinang per 20 hari. Agus tidak kesulitan menjual buah pinang pandan wagi karena di desa ini banyak tengkulapnya. Harga buah pinang pandan wagi yang telah dikupas 6.000 rupiah per kilogram. Barat yang bertanam sekitar 5.000 batang. Yang pas kapanen sekitar 2.000, bisa menghasilkan 1 ton kurang lebih lah per 20 hari sekali. Kalau harga jual tergantung pengelolaan sih. Berkisaran sampai kadang kalau di sini 6.000, 7.000 per 1 kilogramnya. Dari data desa pagar alam, banyak petani kopi dan sayur mayur beralih menanam pohon pinang pandan wagi. Luasnya kini mencapai 50 hektare. Sayangnya potensi besar para petani ini belum didukung jalan yang bagus. Sebagian besar jalan desa pagar alam masih tanah, belum diaspal. Masuk penghasil pindang obat buah, penghasil pindang. Ada sekitar 50 hektare. Kalau untuk dalam satu bulan itu bisa 14 ton. Dalam penghasilan satu bulan, akses jalan. Kenapa buku akses jalan? Akses jalan di sini sangat tidak layak. Kita untuk mencapai ke jalan urus itu sangat kuning. Ya, jalannya sangat terjal. Tanah merah, tanah liat. Terus kan berobang. Banyak airnya. Perlakuan terhadap buah pinang pandan wagi sama dengan buah kakao. Buah diambil bijinya, kemudian dikeringkan dan baru bisa dijual ke Tengkulak. Dari informasi yang didapat dari petani desa pagar alam, buah pinang pandan wagi merupakan salah satu komoditas ekspor. Buah pinang biasanya dipergunakan untuk bahan pembuatan obat berbagai penyakit, penambah nafsu makan, dan bahan pada minuman penambah stamina. Rosandi melaporkan dari pesisir Barat. Terima kasih telah menonton!